Bapak-Ibu yang diberikan Allah SWT Kita tahu bahwasannya syarat untuk masuk surga adalah iman Sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi SAW Tidak ada yang berhak untuk masuk surga kecuali orang mu'min Dan orang yang imannya hilang Baik karena dia belum beriman Atau karena dirusak imannya dengan perbuatan kesyirikan Atau praktek kekufuran yang lain Maka tidak diizinkan oleh Allah untuk masuk surga Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah Maka Allah haramkan dia untuk masuk surga Baik Nah selanjutnya Nabi SAW membuat gambaran Seperti apa sih ilustrasi iman itu Beliau SAW memberikan gambaran Dalam hadis tentang rukun Islam Dari sahabat Ibn Umar RA Rasulullah SAW bersabda Bunyal Islamu ala khamsin Islam itu dibangun di atas lima tiang Dan lima tiang ini apa? Rukun Islam Mulai dari syahadat, salat, sampai haji Ada satu penjelasan yang sangat bagus Yang disampaikan oleh Al-Hafid Ibn Rajab Beliau menyampaikan seperti ini Allah SWT Atau Nabi SAW Menjelaskan tentang gambaran agama Itu seperti layaknya bangunan Dimana bangunan ini Penyokongnya adalah lima tiang Mulai dari tiang syahadat Sampai tiang haji Sehingga sebuah bangunan itu bisa tegak Ketika lima tiang ini tegak Tentu saja untuk zakat dan haji Ini kewajiban bagi mereka yang mampu Sehingga bagi mereka yang tidak mampu Punya udhur Untuk hal itu tidak terwujud pada dirinya Baik Namun kewajiban dalam Islam Tidak hanya lima ini Ada enggak kewajiban yang lain Dalam agama Islam Selain lima rukun Islam Sebutkan kewajiban dalam Islam Selain lima rukun Islam Contohnya apa? Menafkai dua istri Atau menafkai satu istri Beliau berapa? Tiga? Oh dua Sebutkan contoh kewajiban dalam Islam Selain lima rukun Islam Berbakti kepada orang tua Termasuk ya menafkai orang tua Apa lagi? Menuntut ilmu Berbuat baik kepada sesama Dan aneka Ketaatan yang lain Ada yang sifatnya fardu kifayah Dan ada yang sifatnya fardu'i Baik Kata Al-Hafid Ibn Rajab Bangunan ini Ketika ada lima tiang Maka dia tegak Dan kewajiban Islam yang lain Itu seperti tembok Tembok yang ada di kanan kiri bangunan Maka bangunan ini akan bisa Menghalangi seseorang Dari gangguan Udara yang panas Atau udara dingin Atau binatang buas Ketika ada temboknya Sehingga seorang muslim Ketika dia menunaikan kewajiban Dia sebagai seorang muslim Dia ibarat seperti bangun tembok Dalam rumahnya Sehingga akan terhalangi Dari aneka syubhad yang berbahaya Dengan melakukan ketaatan Akan terhalangi dari aneka Potensi kejahatan yang berbahaya Itu seperti dia menjaga rumahnya Dengan tembok Sementara amal sunnah Itu seperti hiasan perabotan Yang ada di dalam rumah Maka ini rumah Akan kelihatan indah Kalau orangnya punya amal sunnah Ada perabotan Ada meja kursi Ada lemari Dan aneka perlengkapan yang lainnya Amal-amal sunnah itu Akan semakin membuat indah Ini bangunan Maka seorang muslim Yang menjaga rukun islam Dan dia menjaga kewajiban Dia dalam beragama Kemudian dia melakukan Amal-amal yang sunnah Dia seperti punya rumah yang sempurna Rumahnya tegak berdiri Ada temboknya menutup rapat Sehingga peluang Adanya bahaya dari luar Tidak bisa masuk Dan penuh dengan hiasan perabotan Karena dia melakukan amal sunnah Yang menghirankan adalah Ada orang yang lebih sibuk Untuk memikirkan amal sunnah Tapi dia tidak perhatian kepada tauhid Itu seperti ada orang yang sibuk Ngisi rumahnya dengan aneka perabotan Tapi tiang tengah Tiang yang paling tengah Dia robohkan Saat tiang tengah ini dia robohkan Dan itu adalah syahadatain Maka seperti Ambruk atapnya Tapi di dalamnya penuh dengan perabotan Ada yang mau tinggal di situ? Rumah ini tidak bisa ditempati Maka orang yang hanya fokus dengan Ngatah-ngatah akan ngibadah Memperbanyak ibadah Memperbanyak sholawat Dan seterusnya Tapi dia tidak perhatian Dalam masalah tauhid Seperti orang yang ngisi rumahnya Dengan aneka perabotan Tapi dia robohkan tiang tengahnya Sehingga rumahnya ambruk Walaupun penuh dengan perhiasan Untuk apa ditempati? Demikianlah gambaran Yang diberikan oleh Nabi S.A.W Bagi mereka Yang ingin menjaga Islamnya Sebaliknya Orang yang menjaga tauhid Dan rukun Islam yang lain Sehingga dia menjaga sholat Dia menjaga puasa Kalau dia punya kemampuan Dia jaga zakat Dia melakukan haji Sesuai dengan kemampuannya Maka dia menjaga Agar rumah itu tegak Walaupun orang ini bisa jadi Sara amal sunnah Tidak lebih banyak Daripada jenis yang pertama tadi Namun ketika tauhidnya tegak Berarti Islamnya masih utuh Demikianlah gambaran orang Yang berhak untuk Mendapatkan surga Dari Allah S.W.T Dari Allah S.W.T Dari Allah S.W.T